Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum semuanya Balik lagi di channelnya Baju Yuli Nah kali ini Aku mau coba review Kain Wally Crab Ini itu sering banget dipakai Buat produk Garnis di Baju Yuli ya Nah ini aku bakal jelasin Kain Wally Crab itu apa sih Atau mungkin Teksturnya Seperti apa Nah untuk kain Wally Crab ini Merupakan jenis kain yang Hadir dengan Tekstur seperti kulit Jadi ini tuh lebih Lebih bertekstur gitu Kalau misalnya dipegang Nah ini tuh Bahannya itu sama kayak Bahan Wally Crab Cuma kalau untuk Wally Crab itu lebih halus Dibanding Wally Crab Kalau Wally Crab itu ada Tekstur kulit jeruknya gitu Nah tapi untuk si Wally Crab ini Itu banyak banget ya Variannya gitu Cukup banyak gitu Terus warnanya juga gitu Kebetulan yang aku pegang ini Warna marun Variannya warna marun Wally Crabnya Dan untuk teksturnya sendiri Ini tuh Lembut Halus Seperti jenis bahan Kain Crab lainnya ya Jadi ini tuh cocok Buat dijadikan Sebagai bahan Gilbab Atau Gummy Nah kebetulan Mbak Julie sendiri ini Kita produksi pakai Kain Wally Crab Soalnya bahannya itu Nyaman Terus gak terlalu gerah Buat dipakai Terus bahannya juga jatuh Jadi cocok banget Buat dipakai Produksi gamis Atau Gilbab Dan untuk ketebalannya Juga pas ya Jadi gak terlalu tebal Gak terlalu tipis Jadi Pas banget Terus Bahannya juga Gak nerawang sama sekali Gak nerawang sama sekali Nah untuk Keunggulan bahan Ini sendiri Ini itu Nampak pada Ketebalan kainnya Yang pas Terus memiliki Sifat kain Yang jatuh Alias Tidak kaku Gitu Jadi bagi kalian Yang lagi cari Cari kain Itu Sehariannya Kalau misalnya Mau bikin Produksi jirbab Atau gamis Bisa Rekomendasi Pakai kain Wally Crab Kalian bisa cari Di toko Kain-kain Yang terdekat Dengan rumah kalian Nah mungkin Segitu aja dulu Untuk video kali ini Semoga bisa jadi Referensi kalian semua Dan jangan lupa Buat Like Share Dan subscribe Channel ini Segitu aja dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh